Halo semuanya, ketemu lagi di channelnya Isma Jahira Pada vlog kali ini, aku mau berbagi bagaimana cara mengatasi gangguan pecernaan Seperti perut kembung ataupun mencet pada bayi dengan menggunakan cara tradisional Namun, untuk kalian yang baru mampir ke channel saya, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini Dan aktifkan pulang loncengnya agar kalian tidak ketika informasi terupdate dan juga menarik dari channel ini Terima kasih Nah, ini boleh dijadikan rekomendasi untuk pertolongan pertama apabila bayi mengalami yang namanya sakit perut Seperti perut kembung ataupun mencet Yaitu dengan cara tradisional dengan menggunakan tanaman herba Nah, tanaman ini sudah dipakai secara temurun-temurun sama keluarga aku Nah, apabila ada bayi yang terkena mencet ataupun perut kembung selalu menggunakan tanaman ini Namun, apabila bayi kita mengalami diare yang terus-menerus, sebaiknya harus dibuah ke dokter Nah, ini dia tanaman yang selalu digunakan untuk mengobati yang namanya perut kembung Ataupun mencet pada bayi Kalau dalam bahasa Sunda mencet pada bayi biasanya disebut dengan inah Ini selalu digunakan atau menggunakan tanaman ini ya Ini namanya tanaman kamandilan kalau bahasa Sunda Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ini namanya sawi tanah Mungkin kalau di daerah perkotaan ini sudah tidak ada ya Kalau di kampung, di aku masih banyak Ini terdapat di sawah ataupun di ladang Nah, kalau kalian ingin tahu Ini ciri-ciri daun kamandilan ini Dari batangnya warnanya hijau kecoklatan Kemudian apabila subur Ini batangnya bisa mencapai 30-40 cm ya Kemudian daunnya ada yang bulat Ataupun ada yang bentuknya memanjang seperti ini Kemudian sisi-sisinya bergerigi ya Kemudian bunganya Bunganya berwarna kuning Berwarna kuning kecil Ini biasa tersebar pada ujung-ujung dahannya ya Kemudian buahnya Buahnya seperti buah lobak hijau seperti ini Nah, itu dua ya teman-teman Ciri-ciri dari daun kamandilan ini Yang sangat bagus atau ampuh Untuk mengatasi masalah pencernaan Seperti mencret ataupun perut kembung pada bayi Nah, sekarang aku kasih tahu nih Bagaimana cara mengobati Yang namanya mencret ataupun perut kembung pada bayi Dengan menggunakan daun kamandilan atau sawi tanah ini ya Ini caranya gampang banget Kalian tinggal ambil Tangkainya seperti ini ya Tangkai kamandilannya Kemudian cuci bersih Setelah itu Kita tumbuk ya Tumbuk Tumbuk seperti ini Sampai halus ya Ini boleh dikasihkan sedikit ya Agar biar cepat halus Nah, ini sudah halus seperti ini ya Nah, ini daun kamandilannya sudah halus seperti ini ya Jadi caranya gampang banget Kita tinggal tempelkan saja Si daun kamandilannya ini yang sudah dihaluskan pada perut bayi Kemudian usap-usap halus Setelah itu Diamkan ataupun keringkan Baru setelah itu basuh dengan air bersih Ini pemakaiannya boleh sehari sekali Ataupun sehari dua kali Karena ini pemakaian luar Jadi aman ya Mungkin itu ya tips kali ini Jadi daun kamandilan Sangat bagus untuk mengobati Yang namanya mencret Ataupun inah Ya pada bayi Ataupun perkembung Jadi ini Boleh dipakai sehari dua kali Karena untuk pemakaian luar Jadi ini sangat aman sekali ya Mungkin cukup sekiannya pada video kali ini Semoga video kali ini bermanfaat Jangan lupa ya Untuk selalu Saksikan channelnya Isma Jahira Dan nantikan video-video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa